Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Amara Ulfa Adhila Saya adalah mahasiswi baru program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lombong Mangkuran NIM saya adalah 181091220019 Di sini saya akan memberitahukan kepada kalian Tentang konsep dasar penulisan ilmiah Nah, mungkin kalian pada masih belum tahu nih Apa sih konsep dasar penulisan ilmiah itu? Daripada masih belum, mending kalian dengerin penjelasan berikut ini Konsep dasar penulisan ilmiah Materi yang akan dipelajari tentang konsep dasar penulisan ilmiah Yaitu yang pertama, pengertian Yang kedua, tujuan Yang ketiga, manfaat Yang keempat, ciri-ciri Yang kelima, jenis-jenis Dan yang keenam adalah karakteristik Langsung saja, untuk materi yang pertama Yaitu pengertian penulisan ilmiah Penulisan ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seorang penulis Berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukannya Nah, selain penulisan ilmiah Kalian juga harus tahu nih Apa sih karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah merupakan laporan tertulis Yang memaparkan hasil kegiatan penelitian dan pengkajian Terhadap suatu masalah Yang dilakukan oleh orang, tim, atau peneliti Guna memenuhi syarat suatu bidang pengkajian ilmu dan etika keilmuan Materi selanjutnya Adalah tujuan penulisan ilmiah Tujuan yang pertama Yaitu sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian Dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis Yang kedua Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa Sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan Tetapi juga mampu menjadi penghasil pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan Terutama setelah penyelesaian studinya Yang ketiga Karya ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat Atau orang-orang yang berminat membacanya Yang keempat Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa Dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah Setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya Yang kelima Yaitu melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian Materi yang selanjutnya Yaitu Manfaat penulisan ilmiah Manfaat yang pertama Yaitu melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif Yang kedua Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber Yang ketiga Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan Yang keempat Meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis Yang kelima Memperoleh kepuasan intelektual Yang keenam Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan Dan yang terakhir Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri penulisan ilmiah Ciri-ciri yang pertama adalah menyajikan fakta objektif secara sistematif 2. Pernyataan cermat, tepat, tulus, dan benar serta tidak memuat terkanan 3. Penulisannya tidak mengejar keuntungan pribadi 4. Penyusunannya dilaksanakan secara sistematis, konseptual, dan prosedural 5. Tidak memuat pandangan-pandangan tanpa dukungan fakta 6. Tidak emotif menunjukkan perasaan 7. Tidak bersifat argumentatif, tetapi kesimpulannya terbentuk atas dasar fakta Kemudian materi selanjutnya adalah jenis-jenis penulisan ilmiah Jenis-jenis penulisan ilmiah itu ada 6 Yaitu makalah, artikel, esai, skripsi, disertasi, dan tesis Untuk penjelasannya, yaitu yang pertama makalah Makalah adalah karya ilmiah yang membahas suatu pokok persoalan Sebagai hasil penelitian atau sebagai hasil kajian yang disampaikan dalam suatu pertemuan ilmiah Atau yang berkenaan dengan tugas-tugas perkuliahan yang diberikan oleh dosen Yang harus diselesaikan secara tertulis oleh mahasiswa Kemudian, ada skripsi Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan Atau kajian pustaka dan dipertahankan di depan sidang ujian Dalam rangka penyelesaian studi tingkat serata 1 untuk memperoleh gelar sarjana Kemudian, ada tesis Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis dalam rangka penyelesaian studi pada tingkat program serata 2 Yang diajukan untuk dinilai oleh tim penguji guna memperoleh gelar magister Pembahasan dalam tesis mencoba mengungkapkan persoalan ilmiah tertentu Dan memecahkan secara analisis kritis Selanjutnya, ada disertasi Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis dalam rangka penyelesaian studi pada tingkat serata 3 Yang dipertahankan di depan sidang ujian promosi untuk memperoleh gelar dokter Pembahasan dalam disertasi harus analitis kritis Dan merupakan upaya pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan Yang ditekuni oleh mahasiswa yang bersangkutan Dengan menggunakan pendekatan multidiscipliner Yang dapat memberikan suatu kesimpulan yang berimplikasi filosofis Dan mencakup beberapa bidang ilmiah Kemudian, selanjutnya ada artikel Di sini saya mendapatkan 3 pengertian artikel Yang pertama, dari KBBI pada tahun 2002 Artikel merupakan karya tulis lengkap Seperti laporan berita atau esai di majalah Surat kabar, dan sebagainya Kemudian, dari Tarfono pada tahun 2005 Artikel adalah sebuah karangan prosa Yang dimuat dalam media masa Yang membahas isu tertentu Persoalan Atau kasus yang berkembang dalam masyarakat secara bulugas Kemudian, pengertian menurut Tranata pada tahun 2002 Artikel merupakan karya tulis atau karangan Karangan non-fiksi Karangan yang bertujuan untuk meyakinkan Bertujuan untuk mendidik atau menghibur Sarana penyampaiannya adalah surat kabar, majalah, dan sebagainya Wujud karangan berupa berita atau karhas Kemudian, yang terakhir adalah esai Esai adalah ekspresi tertulis dari opini penulisnya Sebuah esai akan makin baik Jika penulisnya dapat menggabungkan fakta dengan imajinasi Pengetahuan dengan perasaan Tanpa mengedepankan salah satunya Tujuannya selalu sama Yaitu mengekspresikan opini Dengan kata lain, semuanya akan menunjukkan sebuah opini pribadi Sebagai analisa akhir Perbedaannya dengan tulisan yang lain Sebuah esai tidak hanya sekedar menunjukkan fakta Atau menceritakan sebuah pengalaman Ia menyelipkan opini penulis diantara fakta-fakta dan pengalaman tersebut Jadi intinya, esai ini Kita harus memiliki sebuah opini sebelum menulis esai Selanjutnya ada karakteristik penulisan ilmiah Karakteristik tersebut ada Ada lugas, logis, efisien, mengacu pada teori, efektif, dan objektif Untuk penjelasannya Yang pertama ada mengacu pada teori Sebagai landasan berpikir dalam pembahasan suatu masalah Kemudian ada lugas Artinya tidak emosional, tidak kritis, dan tidak menimbulkan interpretasi lain Kemudian ada logis, artinya mengacu pada pembahasan yang rasional dan urutan yang konsisten Efisien, artinya mempergunakan kata, kalimat, dan bahasa yang baik, sesuai dan mudah dipahami Efektif, artinya padat dan ringkat Dan yang terakhir ada objektif, artinya berdasarkan pada fakta Dalam hal ini, kerangka karya tulis ilmiah bersifat konkret dan benar apa adanya Demikian penjelasan tentang konsep dasar penulisan ilmiah Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh